Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamah yang Allah muliakan, salah satu diantara tujuan hidup kita yang paling utama adalah meraih kebahagiaan yang hakiki. Ternyata kebahagiaan hakiki itu di akhirat, di surga. Kita sudah selamat dari api neraka masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang paling besar. Allah berfirman, Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia. Diselamatkan dari api neraka karena dosa-dosanya dihapus, digugurkan. Dimasukkannya ke dalam surga itu karena pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi level surga yang akan diraih. Sebagaimana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Rahimahullahu Ta'ala menyatakan dalam kitab Fathul Bari, syarah sahib Bukhari, Raf'atul darajat li kathratis tawabah. Ketinggian darajat di surga itu karena banyaknya pahala. Makanya yuk kita hapus dosa dan kita kumpulkan sebanyak mungkin pahala. Nah salah satu diantara amalan yang bisa menghapus dosa dan meraih pahala yang banyak, yang mengalir terus, yang walaupun kita sudah mati, pahala itu tetap akan dikucurkan kepada kita adalah amalan yang diterangkan dalam salah satu hadith yang sahih. Berkata Rasul S.A.W. إِذَا مَتَبْنُوا آدَمَا إِنْ قَطْعَ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَاتٍ Kalau anak ada mati putus semua amalnya kecuali tiga. Pertama sodakah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ada satu katakanlah proyek yang mengandung ketiga-tiganya. Ada amal jariyah, sodakah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, dan ada anak soleh, yaitu proyek pesantren atau pendidikan anak-anak yang dididik secara Islam. Itu sodakah jariyahnya ada. Itu ilmu yang bermanfaatnya ada, dan juga anak soleh yang memang sedang kita didik. Oleh karena itulah apabila kita berkontribusi, menyalurkan harta kekayaan kita untuk membantu pembangunan di sebuah pesantren, maka tiga poin yang disebutkan dalam hadis tadi dapat. Sodakah jariyahnya ya ada, ilmu yang sedang dicari di sana juga bermanfaat bagi kita, dan anak soleh ya memang sedang kita didik di sana. Nah jemaah kita sekarang ini berada di lokasi pembangunan pondok pesantren Tarbiyah Sunnah di Bandung. Kita masih membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, para musinin, para donatur, baik untuk membangun kelas, asrama, tempat makan, dapur, dan kepentingan-kepentingan pendidikan dan dakwah lainnya. Yuk saya ajak Anda semua untuk menyisihkan sebagian dari hartanya agar bisa jadi alat untuk meraih. Tiga poin yang disebutkan dalam hadis tadi. Siapapun yang menyumbangkan hartanya kepada pondok pesantren untuk pembangunan apapun, maka dia dapat sodakah jariyahnya, dia dapat kucuran pahala dari ilmu yang bermanfaat yang dipelajari di sini, dan juga dapat doa anak soleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya, gurunya, dan para musinin, para donatur yang menyisihkan, menitipkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan di sini. Oleh karena itu, jangan siasakan, jangan abaikan kesempatan emas yang jarang ini, kita rogoh saku kita, dan kita sisihkan ke sini. Ditunggu ya partisipasinya melalui nomor kening yang ada di sini, dan kontak person yang juga ada di sini untuk konfirmasi bila sudah mendistribusikan sebagian hartanya. Semoga Allah Azza wa Jalla kelak mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, sehingga level surga yang kita raih bisa setinggi mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!